Sebanyak 1.854 rumah tangga kurang mampu di Ponorogo yang tersebar di 15 kecamatan menikmati program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL dari Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui PT PLN, serta mendapat dukungan dari salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Sartono Hutomo. Program BPBL bagian dari upaya pemerintah untuk membantu khususnya masyarakat kurang mampu memperoleh akses listrik, di mana masih ada warga yang tidak mampu untuk bayar biaya pasang baru listrik, sehingga mereka menyaluruh sambungan listrik ke tetangga. Anggota DPR RI, Sartono Hutomo, didampingi dari Kementerian SDM dan PLN menyalakan listrik secara simbolis kepada dua rumah warga yang ada di Desa Sawo, Kejamatan Sawo, Ponorogo. Insya Allah nanti ada tambahan di 2024 ini. Jadi, sekarang tinggal berapa persen ya? 0 poin berapa persen tadi Pak? Yang belum tersalurkan listrik ya? Dan selain itu kita juga ada program lampu perangan jalan umum dengan tenaga surya. Kita juga sudah ada 4.000 titik yang kita pasang untuk meng-cover apa itu penerangan jalan dari program pemerintah dan juga DPR. Artinya ada peningkatan Pak untuk 2024 ini? Insya Allah. Jadi memang setiap tahun kita ada peningkatan ya. Tapi juga dengan ter-cover nanti semakin menipis ya otomatis disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. Saat ini di Ponorogo pada tahun 2023 ada sekitar 1.854. Sedangkan untuk di Desa Sawo ada sekitar 388. Kemudian untuk tahun 2024 masih dalam proses pendataan. Ada kriteria tertentu bagi rumah tangga yang layak mendapatkan bantuan program BPBL ini. Di Ponorogo jumlahnya adalah 1.824. Untuk yang di Sawo sendiri? Di Sawo sendiri ini ada kita untungkan BPBL ini ada 388. Pak untuk dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan Pak untuk 2024? Untuk total nama 1.500. Ya jadi setiap tahun sesuai penyampaian tadi dari Pak Santonga tadi bahwa memang kita dari pemerintah itu meningkatkan jumlah dari BPBL. Dan tentu harapannya di 2024 kita tunggu nanti informasinya yang akan lebih lagi dari tahun 2023. Program ini bisa setiap tahun bertambah sehingga berdampak mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diner Putra Perdana Ponorogo, Sakti TV